Salah satu upaya dalam menanamkan empat pilat kehidupan berbangsa dan benegara, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melakukan sosialisasi pentingnya empat pilat kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, Negara Ksatu Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika. Dalam sosialisasinya, ia juga menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Terlebih, saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan pesta pemilihan Kepala Daerah 2018 mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya sikap saling percaya terhadap masyarakat dalam menyatukan persepsi terhadap kemajuan Nusa Tenggara Barat ke depannya. Apakah cukup yang muda? Itu proyek utara yang muda tinggi, tapi tidak maju. Proyek utara itu bisa lebih muda sampai ke Hawaii. Makin terdita, dia tidak bisa. Dia bisa, tapi tidak maju. Ada syarat kedua. Syarat kedua itu saling percaya. Rakyat percaya sama gubernur, rakyat percaya sama presiden, sama polisi, sama pentaranya, antara saling percaya, rakyat dengan tuan guru percaya, tuan guru atau tuan guru gak ikut saling percaya. Nah, itu baru bisa bantu. Adanya empat pilar dijadikan sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanaman sikap empat pilar masyarakat dalam wujudkan negara yang damai dan makmur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Ket TV